Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Agus Jototo Oke guys, video kali ini saya akan unboxing sebuah yang lain dari yang lain guys Yaitu sebuah USB software untuk lagu karaoke guys Free guys, segitu lagu lawas sampai sekarang guys Yaitu kita dapat sekitar 523 lagu free guys Dan ini saya beli yang model USB guys Model USB, jadi disini ada keterangannya lagu karaoke base pop Indonesia Dan kita mendapatkan 523 lagu free dan software karaoke guys Nah, saya tertarik dengan software karaoke nya Nah, disini keterangannya di software karaoke nya itu bisa on off Itu ketika kita menggunakan PC atau laptop guys Jadi, bisa on off Oke, nah Yang kedua, kita dapat kapasitasnya USB nya itu sekitar 32GB Oke guys, dan ini ori guys, bukan abal-abal Terus, yang ketiga, ini full lagu karaoke HD guys Klip asli, vokal bisa on off Bukan midi guys Nah, nanti silahkan Descriptionnya di link pembelian ini Nanti teman-teman bisa lihat Untuk deskripsi nya Saya hanya memperlihat sekelas aja guys Yang kita dapat dari keterangan Link tersebut guys Makanya saya tertarik Kenapa? Karena bisa on off untuk vokalnya Terutama untuk di PC maupun di laptop guys Oke guys, kita buka Nanti kita langsung praktek di komputer Software seperti apa Lagu-lagunya seperti apa Oke, saya juga Langsung saya bongkar guys Saya sudah siapkan Ininya Wah, oke Saya juga lupa Ini kemasannya cukup Waduh Oke lah Safety untuk kemaskannya ya Meskipun USB nya kecil Tapi kemaskannya Cukup safety guys Saya salut Untuk nama tokonya apa ya Sementara saya cek dulu Nama tokonya Oh, oke karaoke namanya Nama tokonya oke karaoke guys Nanti silahkan di cek ya Kita langsung buka guys Dan ini Tidak tanggung-tanggung guys Dapat lagunya Sekitar 523 lagu Free video lagi guys Wah, cukup bagus nih Saya juga agak sulit terbukanya guys Oke, kita buka Kemasan cukup rapi guys Oke, oke Oke Wah, kosong ya guys ya Ini Ini guys Happy karaoke Happy karaoke guys Nah, ini dia Oke, kita buka Safety sekali guys Dikasih ini lagi Oke Ini dia Oh, ternyata Ini Sandisk Kita dapatnya Sandisk 32GB Betul Ini kita dapat Whiskey nya merek Sandisk Oke Oke guys Kita buka Oke Kita sudah disini Biasanya karena mungkin Untuk disini lagu lagunya Oke guys Ini dia Sandisk Seperti Seperti USB ya Oke Kita langsung Coba praktek Di komputernya guys Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana cara untuk Menginstall software karaoke tersebut guys Oke guys Ini USB Sudah saya colokkan di Komputer ya Lalu kita Buka ini Cari yang USB Ini guys Ada dulu nih Kita pilih yang ini ya Oke software Kalau ini nanti Ini untuk lagu-lagunya Kita install dulu software nya Oke Ini ada beberapa Zip Oke Ada ini Nah Kita baca dulu Untuk Cara install nya Toto-toto RL nya Lebih baik kita baca dulu guys Cara petunjuk install nya Oke Kita buka dulu Nah Tutorial Instalasi software Oke Kara Oke Buka folder software Oke Kara Oke Ya yang ini nanti kita buka install Lalu nanti muncul gambar ini Oke Tunggu sampai selesai ini Kalau sudah selesai finish Oke Oke nanti kita buka yang ini Nanti kita buka folder yang pop indonesia tadi itu Oke Benar ya Oke Oke Pilih playernya Mixer player Oke Ini untuk yang tampilan dua layar guys ya Setapa windows yang tidak bisa melakukan install Langsung Klik aplikasi Caranya adalah dengan melakukan install nya Top net dulu sebelum install Oke Jadi Nanti kalau seandainya Enggak Bisa Ada beberapa windows Yang tidak bisa melakukan install Langsung Klik aplikasi ini Jadi Nanti dicoba belum bisa Coba kita klik ini dulu Dot net ini Ini nanti Oke guys Oke Kita coba install ya Jadi Tadi Dot net nah ini Oke Kita coba dulu ya Untuk aplikasi software nya Tadi petunjuknya Klik oke Instalasi Oke Klik ini Yes Nah Tadi Oke Mulai Tunggu Sampai selesai Sampai selesai Oke selesai Selamat Anda telah Berhasil Di install Klik finish Sampai selesai Nah ini Nah ini No aja ya No aja Ini Ini klik aja Boleh tilihat dulu Boleh Bahasa Indonesia Tema antarmuka Kelab Oke Oke Nanti tinggal settingan aja Ini ditutup aja Oke Kita Buka ini tadi Nah ini adalah hasil instalasi Karoge software nya Kita buka Oke ini masih kosong Nah caranya tadi Kalau untuk nambah lagu Agar muncul di display ini Nanti kita tadi Disuruh kesini Klik ini Kiri atas Add Atau Menambah Karti V Klik ini Oke Kita cari Pilih lagu yang tadi Guys Nah ini kan tadi software nya Instalasi nya Kita pilih Pop Indonesia Klik aja Klik Oke Nah disini Ini di oke aja Semua ya Mau Oke Ini Standar aja Guys ya Kita mulai aja Klik Nah ini lagi Narik Lagu-lagunya Oke Oke guys Jadi sudah masuk nih Kita tutup ya Nah Jadi Ini lagu-lagunya guys Jadi Wow Lagunya ada sekitar 692 lagu guys Nah Tampilan ini Ini 1 sampai 16 Oke Dari sini sampai 16 nih Oke 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 guys Ini lagu-lagunya ya Jadi Saya gak bisa praktekan disini Kita Kita naik aja lagu-lagunya Nah Ini untuk kolom kedua 17 sampai 32 Banyak kan guys Oke Masih Ini Next Ini lagu-lagunya Next Wow Oke Kita next aja guys ya Sampai 692 lagu guys Wow Wow Banyak Ini yang pop ya guys Nanti Untuk lagu Mungkin bisa request ya Di Bukalapaknya itu Tanpa penjualannya Namanya Oke Karake guys Masih 500 Oke guys Wow Ini displaynya Kalau untuk memutar musiknya Mungkin teman-teman Klik ini Klik Nanti akan muncul disini guys Ini ada 50 Banyak kan guys Nah Untuk Kita coba Sebentar aja ya Klik ini Nah Dia akan muncul disini guys Nah Tampilnya seperti ini guys Oke guys Oke guys Demikian Mudah-mudahan Para manfaat Jangan lupa Like and subscribe Di channel Aku Sutianto Jadi Untuk Softwarenya Bisa di install Di PC guys Atau di laptop Ini hasil installannya Nah Ini Tampilan Oke Karake Oke Oke net Nanti silahkan Kalau sudah Berhasil install Nanti silahkan Di Apa Di Rakatik Menom-menomnya Saya jujur Juga baru kali ini Untuk software ini Jadi Belum begitu apa Jadi Saya belum begitu hafal Untuk software ini guys Oke guys Demikian Penjelasannya Mudah-mudahan Para manfaat Silahkan Yang suka karake Mungkin ini Sangat membantu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!